Foto-foto tersebut, merupakan barang bukti meringankan dari pihak Ferdi Sambo dan Putri. dan Putri Candrawati terkait perkara pembunuhan berencana Yosua. Bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Yosua di sebuah tempat hiburan malam, ucap Febri Diansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 29 Desember 2022. Selain foto tersebut, Febri Diansyah juga menunjukkan foto-foto yang memperlihatkan kebaikan kliennya, Ferdi Sambo dan Putri Candrawati kepada ajudan dan asisten rumah tangga. Bukti 1A sampai bukti 1E adalah foto perayaan ulang tahun perkawinan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati yang ke-22, tanggal 7 Juli tahun 2022 di Magelang, ujar Febri Diansyah. Tak hanya itu, Febri Diansyah di persidangan juga menunjukkan foto saat Ferdi Sambo memberikan Richard Eliezer hadiah dalam perayaan tali kasih hat Polri pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Termasuk, foto saat Richard Eliezer melakukan sterilisasi rumah di Jalan Duren 3 No. 46 Kompleks Polri. Kemudian bukti 4A dan 4B adalah foto saksi Richard Eliezer melakukan sterilisasi kediaman di Jalan Duren 3 No. 46, kata Febri Diansyah. Selanjutnya dalam sidang, Febri Diansyah juga memperlihatkan tangkapan layar dari kamera pemantau atau CCTV terkait Ferdi Sambo yang tidak menggunakan sarung tangan hitam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di rumah Saguling pada tanggal 8 Juli tahun 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan, ucap Febri Diansyah. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di rumah kompleks Polri Duren 3 pada tertanggal-tanggal 8 Juli tahun 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan, ucap Febri Diansyah. Untuk diketahui, Febri Diansyah diberikan kesempatan untuk memperlihatkan bukti-bukti meringankan oleh Hakim Wahyu Iman Santoso tanpa berkomentar. Hal itu dilakukan karena Febri Diansyah motot untuk mendapatkan kesempatan yang imbang bagi kliennya di persidangan.